setelah Novia teringat jika hari ini adalah hari yang sangat penting untuknya Novia pun mengajak hakim ke makam ayahnya sepulang dari rumah sakit ya guys terlihat Jepri yang sangat kecewa karena dirinya belum bisa membongkar kebusukan hakim kepada Novia Jepri yang melihat mobil hakim melintas di depannya Jepri pun memutuskan untuk menghiputi hakim dan juga Novia dan sepertinya Jepri pun akan dibuat terkejut saat tahu ternyata mereka pergi ke makam ayah Novia ya guys dengan secara kebetulan disitu Pak Samsul dan juga Joe sedang berada di pemakaman yang sama lalu apakah semuanya akan terbongkar disana jika Joe adalah anak Pak Samsul atau Pak Samsul akan memberitahu Novia jika Jepri lah yang sudah menyebabkan ayahnya meninggal dunia yang tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan tapi sebelum melanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dimana di episode sebelumnya Jepri yang berniat ingin menunjukkan bukti perselingkuhan hakim dan juga tanik kepada Novia tapi Jepri pun dibuat tidak tega ya guys saat melihat Novia yang pada hari itu teringat masa-masa dimana Novia dan ayahnya yang mengikuti lomba memasak dan Novia yang berhasil memenangkan lomba tersebut di hari itu adalah hari yang sangat bersejarah untuk Novia melihat Novia yang sedih saat ingat sang ayah Jepri pun merasa bersalah karena Jepri lah yang sudah membuat ayah Novia meninggal dunia ya dan di sisi lain Pak Samsul yang pada saat itu sedang berkunjung ke makam istrinya bersama Kinara dan secara kebetulan Jo pun akan berkunjung ke makam sang ibu mereka pun bertemu di sana ya guys tapi Jo berusaha tetap menghindar dari Pak Samsul meskipun Pak Samsul pada saat itu meminta Jo untuk ikut pulang bersamanya tapi sepertinya Novia pun akan bertemu dengan Pak Samsul dan juga Jo di pemakaman yang sama ya guys bahkan Jepri pun akan melihat jika Novia dan Pak Samsul bertemu di sana lalu apakah Pak Samsul akan memberitahu Novia dan Jo siapa orang yang sebenarnya yang sudah menyebabkan ayah Novia meninggal yang tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax